Halo guys, berjumpa lagi dengan gue di channel sama di media kita, channel yang membahas tentang alur cerita film, review film, dan semua hal yang berkaitan dengan perfilman. Pada video kali ini, gue akan nge-review film yang berjudul Oppenheimer. Film ini menceritakan tentang biografi seorang bapak bom patuh. Agar seperti apa kisah dan alur ceritanya, kita langsung aja ke videonya. Film dimulai dengan sebuah sidang tertutup yang ditujukan pada J. Robert Oppenheimer, yang diperankan oleh Cillian Murphy, yang dianggap tidak setia pada negaranya sendiri karena telah menolak proyek militer untuk mengembangkan bom hidrogen. Ia juga mendapat tuduhan bahwa dirinya adalah mata-mata dari Uni Soviet. Oppenheimer lantas memberikan kesaksian tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut sudut pandannya. Mulai dari cerita masa muda Oppenheimer, hingga ia menjadi seorang yang paling berpengaruh dan terkenal di Amerika atas penemuannya, yakni Bob Atom, yang digunakan untuk mengalahkan musuh Amerika. Saat muda, Oppenheimer diceritakan sebagai anak yang cerdas. Ia bahkan sering mengikuti banyak seminar tentang ilmu fisika. Meski pintar dalam ilmu fisika, Oppenheimer masih lemah dalam hitung-hitungan, sehingga dia selalu delisah mengingat beberapa ilmu fisika akan saling topang dengan ilmu matematikanya. Untuk memperdalam seluruh aspek tersebut, profesor yang membimbing Oppenheimer segera mengirim pria muda untuk belajar lebih banyak. Bahkan Oppenheimer mengambil kelas untuk memahami ilmu atom di tiga universitas ternama sekaligus. Pertama di Harvard, Cambridge, dan yang terakhir di Göttingen. Kampus Göttingen sendiri terkenal sebagai pusat pengembangan mekanika kuantum, di mana Oppenheimer suka sekali dengan studi tersebut. Di tahun 1927, akhirnya ia lulus dan memilih untuk menjadi salah satu tenaga pekerja di kalten dan berkelis secara bergilir. Awalnya, kelas fisika teoritis Oppenheimer sepi peminat. Namun, Oppenheimer tidak patah semangat dan terus mendidik segelitir orang hingga akhirnya kelas Oppenheimer penuh dengan mahasiswa. Nama Oppenheimer pun menjadi semakin terkenal. Dia diundang dalam banyak pertemuan yang mempertemukan dirinya dengan sosok wanita bernama Jeanne Tartlock yang diperangkan oleh Florence Pugh. Ia menjalin hubungan dengan Jeanne, namun hubungannya itu terus maju-mundur. Jeanne seperti kebingungan dengan hubungannya sendiri. Hal ini membuat Oppenheimer tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya melepaskan Jeanne dalam pilihannya. Tidak lama kemudian, Oppenheimer bertemu dengan Kitty yang diperangkan oleh Emily Blunt. Mereka pun jatuh cinta dan segera menikah. Pernikahan tersebut dikaruniai dua anak. Kitty harus melepaskan karirnya sebagai ahli biologi dan menjadi ibu rumah tangga. Sementara Oppenheimer jarang di rumah. Mengingat ia sibuk dengan banyak penelitian yang bahkan menarik perhatian pihak militer. Lieutenant Leslie Groves yang diperangkan oleh Matt Damon. Lieutenant Leslie kagum atas penyampaian Oppenheimer mengenai ilmu atom dan lainnya. Ia berharap Oppenheimer mau untuk bergabung dalam sebuah proyek besar bernama Manhattan. Proyek ini dilakukan untuk mengembangkan sebuah senjata berjenis bom dengan daya lendak tinggi. Guna mengalahkan musuh Amerika. Oppenheimer pun menyangkupinya. Segera setelah ia menyatakan bahwa dirinya bukan termasuk golongan komunisme. Ia lantas membentuk tim dari berbagai ilmuwan yang berpengaruh guna bekerjasama. Membuat bob atom yang diminta militer. Seluruh perhitungan dijabarkan secara terperinci. Selama pengerjaan, Oppenheimer belajar banyak hal tentang ilmu atom yang sebelumnya belum pernah terpikirkan. Mulai dari jumlah kepadatan hingga kekuatan atom itu sendiri saat menjadi sebuah bom. Oppenheimer lantas tahu bahwa apa yang dilakukan kini akan memicu reaksi berantai yang besar. Temuan itu pun dibicarakan langsung pada rekan dekat Oppenheimer. Yaitu Albert Einstein yang diperangkan oleh Tom Conti. Mereka berdua lantas sepakat bahwa tanggung jawab yang nantinya Oppenheimer emban akan sangat berat. Dia akan dieluh-eluhkan, namun juga darah orang. Banyak yang tak bersalah ada di tangannya. Oppenheimer lantas mulai berpikir kembali tentang temunya tersebut. Ia khawatir akan membuat kesalahan fatal pada hidupnya. Namun ia tidak bisa mundur lagi. Sebuah kota kecil bernama Los Alamos. Dengan dana besar sudah dibuat untuk proyek bob atom dan uji cobanya. Beruntung uji coba itu berhasil. Oppenheimer mendulang sukses. Ia bahkan diundang oleh Presiden Amerika yang saat itu sedang menjabat. Yaitu Harry Truman yang diperangkan oleh Gary Oldman. Namun Oppenheimer langsung menyatakan kebaratannya atas karyanya tersebut. Ia membuat Presiden Truman kesal dan menganggap dia tidak kompeten. Atas gangguan emosional yang Oppenheimer rasakan, Presiden Truman membebaskan Oppenheimer dari segala masalah proyek bob atom. Namun tetap saja, nama dia akan menjadi penanggung jawab. Bahkan saat proyek bom Hildrogen diluncurkan dan Oppenheimer menolak membantu, Ia malah disudutkan. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi rival Oppenheimer, yakni Larry Strauss yang diperangkan oleh Robert Downey, Ketua Komisi Energi Atom. Untuk lebih menjatuhkannya, Ia memiliki dendam pada Oppenheimer setelah ia pernah mengelok-elok hasil penelitiannya di sebuah seminar besar. Akhirnya Oppenheimer dituduh sebagai mata-mata Soviet. Oppenheimer bersama kuasa hukumnya, Lantas mengapa para pejabat pemerintah untuk membersihkan nama baiknya. Oppenheimer dibantu oleh sang istri, Lieutenant Leslie, Dan beberapa pendukungnya yang lain. Bahkan fisikawan, David Hill, Yang diperangkan oleh Rami Malek, Berani membongkar kejahatan Lewis terhadap Oppenheimer di masa persidangan. Akhirnya setelah pemeriksaan, Oppenheimer pun secara efektif dinyatakan sebagai warga negara Amerika yang setia. Namun karena ada pengakuan yang tidak valid, Izin keamanan dicabut. Meski demagian, Oppenheimer bisa melanjutkan hidupnya bersama sang istri, Kitty dan dua anaknya, Peter dan Catherine. Oke itulah review dari gue mengenai film yang berjudul Oppenheimer Eddie. Semoga gak suka dan kalian terhibur. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan like, tombol loncengnya. Dan sepanjang video terbaru kalian yang tidak pernah ketinggalan. Mungkin kita ketemu di next video. See you! Sub indo by broth3rmax